Halo pelanggan jagoan SEO, buat yang belum, subscribe dulu dong. Mungkin judul video ini jadi ambigu, cara meyakinkan orang tua kita mau menjadi YouTuber. Sebetulnya mau meyakinkan bahwa kita mau jadi YouTuber ke orang tua atau meyakinkan orang tua jadi YouTuber. Gak usah takut, kita bakal bahas semuanya. Kali ini kita bakal bahas gimana sih cara meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian mau jadi seorang content creator alias pembuat konten atau singkatnya YouTuber saja. Kalau kalian gak tau seberapa pentingnya peran orang tua di dunia YouTube yang akan kalian geluti cek video yang linknya di kanan atas ini. Inilah cara-caranya. Satu, pahami cara berpikir orang tua. Orang tua zaman dulu termakan jargon iklan seperti ini, memberi bukti bukan janji, dan itu masih melekat sampai sekarang. Jadi misalnya kalian mau menjadi seorang YouTuber, tentukan tema apa yang tepat dan paling cocok untuk kalian kerjakan tanpa merasakan ada beban. Kalau bisa, sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Orang tua kalian gak bakal setuju atau mungkin bahkan melecehkan cita-cita kalian jadi YouTuber kalau kalian mau bikin channel YouTube yang kontennya tentang tips-tips efektif menjaga kebersihan. Padahal buat beresin ranjak atau gunting kuku aja kalian gak becus. Kebanyakan orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, seberingsek apapun mereka di mata kalian. Tanpa kalian tau, mereka mikirin kalian udah gede bakal dapet kerja atau enggak, kemana, dan bagaimana cara menyalurkan bakat dan hobi kalian ke tempat yang positif. Kalau kalian gak sadar kalian punya suara bagus, mungkin orang tua kalian sadar hal itu, cuma gak mau terlalu memuji bakat menyanyi itu karena takut kalian bercita-cita jadi penyanyi tapi gak ada penyaluran dan berakhir sia-sia. Nah, kalau bakat kalian itu kalian wujudkan dalam bentuk channel YouTube, gue berani bertaruh mereka akan lebih mendukung kalian jadi YouTuber. Tapi, perhatikan tips nomor 2. 2. Wujudkan cita-cita mereka Oke lah, kalian mikir jadi YouTuber adalah cita-cita kalian yang tidak terbendung. Tapi kalian jangan lupa, orang tua kalian juga punya cita-cita memiliki anak seperti apa jauh dari sebelum kalian lahir. Bisa jadi itu adalah cita-cita mereka yang gak kesampean karena masalah biaya, kemudian ini memotivasi mereka bekerja giat supaya kamu bisa sekolah tinggi seperti cita-citanya yang kandas dulu. Jadi, gimana kalian bakal direstuin jadi YouTuber kalau cita-cita kalian jadi YouTuber diantap menghancurkan cita-cita mereka dan membuat semua pengorbanan mereka sia-sia. Kita bikin sederhana aja, kalian dikuliahin di jurusan grafis, bikin aja channel YouTube seputar dunia grafis itu. Atau kalau menurut kalian itu bakal bahasi kreatif lah, bikin vlog suka duka jadi orang yang ngambil jurusan grafis. Tau kan kalau semua orang suka drama? Jadi, kalian dan orang tua kalian mendapatkan win-win solution. 3. Konstan dan disiplin Lakukan 2 tips di atas secara konstan dan disiplin. Kalau orang tua kalian melek teknologi alias gagap tech, mereka bisa diam-diam stalkingin channel kalian. Kalau mereka gagap tech, mungkin mereka punya teman yang punya teman yang punya teman yang gak gagap tech dan ngasih tau ke ortu kalian bahwa kalian anaknya tiap hari muncul di suggest YouTube mereka. Ini bakal bikin ortu kalian diam-diam ngerasa bangga kalau konten kalian positif. Dan ketika tiba saatnya bilang mau jadi YouTuber beneran, 80% kemungkinan mereka akan mendukung kalian. 4. Pengaruhi secara perlahan Ini adalah worst case scenario. Orang tua kalian kelop abis dan walaupun mereka udah melunah, mereka harus dapet approval dari sanak saudaranya yang dituakan. Ini nyembelin, tapi fakta. Pengaruhi mereka secara perlahan. Kalau orang tua kalian suka nonton berita, kasih tunjuk channel-channel berita yang ada di YouTube. Tapi yang sesuai dengan selera kalian. Kalau orang tua kalian sukanya nonton drama Korea, tunjukin channelnya BTS dan Blackpink. Kalau mereka mulai suka, baru tunjukin video yang mirip dengan selera orang tua kalian dan sudah kalian bikin secara diam-diam. Lalu tanya, boleh nggak aku jadi seperti channel yang papa atau mama suka tonton di YouTube? Dan karena mereka nggak mau selera mereka dianggap negatif, kemungkinan besar kalian akan direstui jadi YouTuber. Malah mungkin mereka akan maksa sanak saudara kalian yang dari antah berantah tadi untuk subscribe channel kalian. 5. Nggak usah ngomongin AdSense Ini terdengar konyol, tapi penting. Faktor ekonomi keluarga adalah hal yang sangat sensitif untuk dibahas dengan orang tua. Sebelum mereka menikah, mereka udah dituntut untuk bisa mandiri. Dan ketika mereka mandiri, mereka dituntut untuk membiayai kalian. Jadi, ngomongin AdSense dengan mereka sama aja kayak bilang, gue bisa cari duit sendiri? Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang mengikat anggota keluarga tetap bersama. Itu hukum alam. Bukan, bukannya mereka nggak senang kalian bisa dapetin duit. Dalam hati mereka bakal senang kalau bisa ngurangin duit gajan kalian dan pakai dana itu untuk memuaskan nafsu mereka yang nggak kesampean. Misalnya koleksi mainan dan lain-lain. Ini membawa kita ke nomor 6. 6. Orang tua juga bisa jadi YouTuber Kalau kalian udah menjalankan semua poin-poin di atas, mendapat restu, dan akhirnya AdSense kalian berhasil diuangkan, kalian bisa tanya auto kalian. Pak, papa nggak mau bikin review action figure koleksi papa, nanti kita collab, pak. Atau, mama nggak mau bikin kayak 5 minutes scrap gitu, mama kan kreatif, nanti kita collab, mah. Si, kalau semua harmonis, kita bakal bisa bikin konten YouTube tanpa beban dan lebih bahagia. Lalu apa? Besok kita bakal bahas apa-apa aja yang harus kita lakukan begitu kita direstui untuk bikin channel. Jagoan SEO undur diri dulu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa.